bismillahirrahmanirrahim oke nyala teman-teman langsung on ya ternyata cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas buat teman-teman terserah dimanapun anda berada semoga kita semua dalam keadaan sehat tidak kurang sesuatu apapun amin amin ya rabbal alamin kembali lagi dengan channel suprihadi buat teman-teman dimanapun anda berada, terima kasih yang sudah beri dukungannya dengan cara subscribe like, komen dan share apabila video ini yang bermanfaat oke teman-teman disini saya akan menangani satu unit resiper merek naik parabola dengan kejala mati total disebabkan oleh tegangan listrik yang tidak stabil naik turun-naik turun ini sudah dibongkas sendiri tidak ada bagian lagi sudah dibongkas sendiri penasaran menelihat isi dalamnya ternyata dibongkas sendiri disini tidak ada kelihatan usahkan apa-apa disini dibawah sini ke tempat saya dan disini akan saya kerjakan dan kita tangani bareng-bareng ya dengan kejala mati total kita langsung bertempongkar ya teman-teman pastikan kerusak atau tidak karena kita akan tangani dulu untuk bagian regulator jadi kalau penyebab dari biasanya untuk mati total ya teman-teman itu bisa dari tegangan itu sendiri IC regulator atau dengan dioda 3 ampernya karena untuk regulator seperti ini riskan banget kerusakan pada dioda ya ini tidak ada skemanya kemungkinan menggunakan IC dioda SMD ya teman-teman nah ini biasanya menggunakan dioda 3 amper ya ini tapi ini tidak ada go dioda 3 amper tapi dia pasti menggunakan dioda SMD oke langsung saja kita bongkar kita lihat bagian dalam bawah kita bongkar kita bongkar lihat di bawah nah teman-teman disini kelihatan sudah peran di service teman-teman untuk optocoper itu sendiri sudah pernah dibongkar ya ini optocoper ya teman-teman lihat perhatikan optocoper PC 1817 sudah dibongkar pernah dibongkar ya dan dioda juga pernah dibongkar ini tapi tidak dilanjutkan kita tidak tahu kenapa disini udah pernah dibongkar jadi kita nanti kita tes ulang lagi ini untuk kebanyakan teman-teman kalau bagian regulator bagian bakar sini tidak ada tanda-tanda angus atau jalur yang mutung itu kemungkinan bagian sini aman teman-teman jadi bisa kerusakan di bagian sini ini SMD untuk TL431 jenis SMD ya ini TLPC nya PC 1817 dan ini TL431 jenis SMD semua teman-teman dan ini untuk dioda SMD digamper ya yang tertera disini D7 ya tertera disini tertera D6 D6 D7 nya yaitu Elko ya nah ini dia menggunakan Elko 16V 1000 micro ya teman-teman ini masih total teman-teman ya tidak nyala jadi kerusakan misalnya bagian sini saja nanti akan kita tes untuk dioda SMD kita bongkar lagi untuk dioda SMD dioda SMD kita bongkar dulu ya teman-teman kita bongkar nah ini SMD sudah terlepas kita tes kita tes ya SMD ya teman-teman nah ini saya taruh di atas ini SMD tadi ya coba kita tes cara kerja sama teman-teman ya sama dioda 3 amper kalau bola balik nyala berarti mati ya kita tes nah itu nyala ya kita putar pro-flow nya oke nyala lagi teman-teman jadi dioda 3 amper SMD ini kita nyatakan shot atau mati ya oke nah ini balik balik kita mati jadi untuk dioda 3 amper ini biasanya menggunakan dioda RU ya dioda 3 amper bisa anda cabutkan atau anda bisa ambil di bagian bekas-bekas regulator juga yang sudah mati IC nya kemungkinan untuk dioda 3 amper nya masih bagus ya jadi bisa diambilkan nanti akan saya coba cari kita cari dulu dioda nya 3 amper bekas tidak perlu cabutan tapi masih bagus ya nanti ini bekas saya cabut disini teman-teman ya ini 3 amper dioda 3 amper nya sudah saya cabut yang tersebut nah ini ini 3 amper ya teman-teman 3 amper akan saya pasang ya akan saya pasang ya nanti kita pasang disini teman-teman kita 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 lepas dulu untuk kita lepas dulu ya nah ini dioda tadi teman-teman ini saya pasang di bagian di di 6 ya dan kita pasang disini teman-teman seperti ini tidak apa-apa kita potong sedikit agar masuk untuk kakinya ya untuk pemasangan jangan sampai terbalik teman-teman ya disini ada tanda putih yaitu berarti dia depan panah ya untuk pemasangan saya lagi buat teman khususnya pemula jadi untuk dioda pemasangan dioda jangan sampai terbalik disini ada ada tandanya ya nah oke udah saya pasang itu ya sekarang kita akan seder jadi banyak ya teman-teman video-video yang sudah saya share tentang menangani resipu-resipu mati total ya nah disebabkan tersambar petir dan sebagainya ya ini teman-teman dioda sudah saya pasang jadi ini mungkin dioda kemungkinan nih teman-teman kemungkinan dari user pertama dia tahu untuk dioda SMD nya mati tapi tidak dia tidak ada stok untuk SMD tetapi tidak mau dipasang untuk dioda biasa ya 3A nah jadi disini bisa kita tes lagi teman-teman untuk pergerakan kalau memang jalan pergerakannya sama dibawa-bawa hidup berarti dioda macam mati terdina oke tapi tidak sama ya teman-teman ya oke nanti bisa kita coba untuk optocoper untuk TL nya ya untuk optocoper oke 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 kelihatan bagus teman-teman untuk optocoper nya jadi coba langsung saja kita ganti eh kita tes ya nanti kita tes tesnya lah seperti apa hasilnya setelah kita ganti dioda 3 SMD menggunakan dioda standar ya nah kita tes setelah ya setelah lagi terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung ya oke kita nyalakan teman-teman ini sudah keadaan on ya coba kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim oke nyala teman-teman nah langsung on ya ternyata cukup kita ganti dioda saja ternyata digital ini kursakan pada dioda langsung menyala ya on kita tunggu sampai menu keluar rongkangkangnya next oke teman-teman boleh menyala oke bisa ya 8 9 10 ya 11 normal lagi teman-teman jadi setelah lagi khususnya buat teman-teman jangan lagi menangani risiko yang mati total dia untuk bagian regulator ya dengan regulator tidak ada tanda-tanda yang terbakar angus dan sebagainya jangan buru-buru anda ganti dengan satu set anda cek dulu untuk bagian optocover TL dan diodanya jadi kemungkinan kursakan seperti yang kita tangani ya cukup mengganti dioda 3 ampere receiver yang ke dalam mati total selesai ya cukup modal 1000 rupiah receiver anda selesai oke teman-teman jadi sedikit banyak pengalaman cara menangani receiver yang mati total cukup mengguna kita ganti dioda 3 ampere receiver tersebut juga menyala kurang lebih seperti itu apabila dalam penyampaian video kurang pasal maaf seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih